Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan alur yang sangat seru banget serta membuat kita dibikin dadik dukser pasalnya guys ibu mayang semakin nekat untuk membongkar perselingkuhan busuk antara si niko dengan si ayu atau hubungan gelap ya guys sampai-sampai ya guys ibu mayang pun berhasil mengikuti si niko dan si ayu di sepa namun di tempat tersebut ya guys setelah ibu mayang terlihat sudah akan memergoki sebelah kor tersebut serta si niko lagi-lagi guys keberhasilan ibu nawang pun harus tertunda dulu terlihat juga ibu mayang pun bertemu dengan si ayu namun lagi-lagi si perempuan ular tersebut alias si pelakor ayu sangat lihai untuk bermain kata-kata lagi-lagi membantah tuduhan ibu mayang tentunya ibu mayang pun sangat kesal dengan kebohongan busuk si ayu serta si niko tersebut nah tentunya setelah kejadian ini setelah si ayu tidak mengakui kalau dirinya bersama si niko di tempat sepa itu tentunya guys di episode malam ini alu cerita pun akan semakin seru lagi pasalnya tak menutup kemungkinan di episode malam ini ibu mayang pun akan mencari bukti yang sangat kuat di tempat sepa tersebut dan bisa jadi alternatif CCTV bisa membongkar perselingkuhan si ayu nah semoga saja ya guys CCTV tersebut bisa merekam ketika si ayu dan si niko masuk ke tempat sepa ya guys nah siapa yang sangat setuju jika nantinya ibu mayang melihat CCTV sepa tersebut untuk mengetahui kebenaran si ayu dan si niko berada di tempat tersebut nah guys siapa yang sangat senang jika di episode malam ini dan di episode selanjutnya ibu mayang terus semangat untuk membongkar hubungan gelap si niko dengan si ayu silahkan komen di bawah ya guys nah di alur cerita selanjutnya terlihat Starla pun lagi bahagia karena diperlakukan niko bak seorang permaisuri karena si niko tersebut sudah membuking tempat sepa serta butik untuk Starla dan untuk membuat Starla semakin cantik dan anggun karena akan dinner bareng dirinya namun guys kebahagiaan Starla pun tidak akan lama lagi pasalnya lagi-lagi ibu mayang pun akan menemui Starla dan si niko bisa jadi ya guys ibu mayang pun akan menceritakan kejadian ini kepada Starla tentang perselingkuhan si niko dan si ayu di tempat sepa nah dari sini lah guys meskipun bukti yang sangat kuat belum didapat oleh ibu mayang tentunya Starla pun masih tidak percaya tentang ucapan ibu mayang itu namun di sisi yang lain Starla pun masih bingung kenapa gerak krik mencurigakan si niko dan si ayu selalu diketahui oleh ibu mayang nah dari sini lah guys kebahagiaan Starla pun akan semakin menghilang karena ibu mayang ataupun Arya menceritakan kejadian yang sama kalau si niko dan si ayu pergi ke sepa bareng nah guys semoga saja ya guys di episode malam ini dan di episode selanjutnya Arya dan ibu mayang pun cepat membongkar kebusukan si niko dengan si ayu supaya Starla tidak terjebak lagi dalam kebohongan si niko tersebut nah guys cukup sekian dulu alur cerita kali ini untuk tahu kelengkapan alur ceritanya jadi jangan lupa saksikan sinetron cinta setelah cinta hanya di ACTP terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati